Nah teman-teman ini udah siap semua ya Udah mateng semua Juruhnya ini udah mateng gulanya ya Ini esnya itu es gula merah ya teman-teman Sewager tenan pokoknya Halo teman-teman kembali lagi di channelnya Mbak Iti Nah kali ini Mbak Iti di rumah Makwe lagi ya Nggak masak, nggak bikin kue Tapi mau bikin segeran ya Karena ini saya habis rewang Sepertinya haus-haus dahaga Nah ini saya di rumah Makwe Tapi cuacanya ini sangat panas ya teman-teman Nah ini cuacanya sangat cerah banget Jadi ini kehausan pengennya seger-segeran Mak, eno Kok ini bingung kan dicampang? Nggak ngunduri dua Nih saya kan tadi punya di kulkas Ada tapeh, terus jendol Terus ini ada roti tawar ya Dan kelapa udah saya parut dari rumah tadi Ini juga pegula dari rumah Bahan-bahannya dari rumah ya Takutnya mamakwe nggak ada Terus Nggak ada warung Mending gue bahan-bahannya ke rumah Nah disini adanya caunya ya Daun caunya di belakang Hebat 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 Gandul Muma mateng kabeh Dan makmur Ternyata ini Apa-apa enak Nah kalau ngantik Gue dinegong Apa yang mateng Gandul Lagi caunya Nah teman-teman Ini mau saya petik-petik dulu ya Teman-teman Ini banyak banget nih Daun caunya ya Ini nanti saya remas-remas Saya jadiin cao Itu juga mau metik Gandul ya Wow udah mateng tuh Pepaya mateng ya Nah teman-teman Saya udah bawa wadahnya ya Saya mau metik daun caunya ya Ini cao Cao kecil-kecil ini Malah bagus loh teman-teman Dibuat ini Dibuat cao Nanti cepat jadi ya Caranya nanti gampang ya Bikinnya Hanya dikruas-kruas Pakai air anget ya teman-teman Ini nanti cepat mengental ya Jadinya Nah ini banyak banget Di tempat makhluk Jadi kalau tuasa itu Saya jarang beli cao di warung Tapi ini Metik di tempatnya makwe ini Banyak banget nih Di sana-sana juga ada tuh Merempet-merempet di itu Sayu Nah ini udah mendapatkan Segini ya teman-teman nih Daunnya banyak banget Dan Ini balik ke situ ya teman-teman Sini banyak juga nih teman-teman Merempet-merempet ya Ini nanti cepat kental Kalau banyak Tak turut dan cepat Sepertinya ini udah cukup ya teman-teman Ini udah banyak Ini daunnya mau saya cuci dulu Dicuci sampai hingga dua kali ya teman-teman Biar bersih Ini dipiriskan dulu Ini saya tiriskan dulu ya teman-teman Biar air mentahnya hilang Dan disini udah saya persiapkan ya Di tempat yang buat ngurusi Ini airnya setengah gayung ya Air anget Ini air mateng ya teman-teman Nah Ini setengah gayung Dan lanjut Kruasi ya Di remat-remat Pokoknya hingga hancur ya ini daunnya Nanti hingga berwarna hijau ya teman-teman Setelah nanti hijau Ini sudah saya persiapkan saringannya ya Nah ini di bawah sini tempatnya Ada mangkok Lalu ini seteng yang bolong-bolongnya agak besar Dan ini saringan yang Ini yang lembut ya Disini Ini pakai serbet Itu ya serbet piring Tapi yang bersih ya Nah nanti buat meras Nah ini lanjut sampai Ini ya hancur pokoknya Nah ini udah hancur ya Ini daunnya udah hancur Udah menyatu Ini udah kelihatan kental ya teman-teman Untuk kelihatan kental Dan ini nanti didiamkan Hingga beberapa menit Nanti bisa kenyal ya Nah ini mau saya saring ya teman-teman Disini udah saya persiapkan Nah ini sisa daunnya Ini udah saya peras ya Dan ini saya peras dulu Pakai Ini Nah Tuh Bisa keluar kan Ini jadinya nanti Nggak ada daun-daun yang sisa ya Ini tersaring dengan bersih ya Ini nggak ada Daun-daunnya yang masuk ke sini Nah Ini sangat kental ya teman-teman tuh Ini nanti sebentar saja udah kenyal Ini masih belum kenyal ya Ini saya diamkan dulu Nah sambil nunggu caunya jadi ya Nanti bisa dicidok Saya mau membuat Ini juruh ya Juruh itu buat gula direbus dulu Ini sama gula merah dan gula pasir ya Gula pasirnya nanti secukupnya Nah yuk kita ikuti di belakang ya Di dapurnya mak we Nah teman-teman Nih saya udah persiapkan airnya ya Tuh Teman-teman Karena gasnya mak we habis Ini saya harus cetek geni Ini ditungku ya Bikin juruhnya ditungku Mudah-mudahan nggak sangit ya Yang penting ini nyalanya stabil Nah teman-teman ini apinya udah jadi ya Dan ini udah saya persiapkan pancinya Udah saya kasih air 1000 mili ya teman-teman Dan ini gulanya saya masukkan Itu udah hampir mendidih Ini saya masukkan 1 gelas ya Gula pasir Dan gula merahnya Ini 1 per 4 ya 250 gram ya Gula merahnya Dan daun pandannya saya masukkan juga Nanti kalau udah jadi Udah disaring Udah Anget-anget gitu Saya masukkan ini ya Vanili cair Rambos Dan tambahkan sedikit garam ya teman-teman Nah teman-teman ini udah siap semua ya Udah matang semua Juruhnya ini udah matang gulanya ya Sama santennya juga Udah saya peras Pakai air matang tadi ya Nggak saya repus Nah ini rotinya mau saya Iris-ris-ris Dan dulu ya Nah ini esnya udah saya persiapkan juga Dan ini cawnya yang tadi saya buat tadi ya Nih udah jadi ya Tuh udah kenyal ya Dan itu pokoknya seperti dagang ya Dagang es cendol Dauat Ini mau saya persiapkan dulu Nah ini mau saya ambilkan dulu buat kakung ya Karena kakung masih biteriwa Ini cendolnya Ini caw Sama roti tawar ya teman-teman Nah ini saya kasih santan Wah ini tadi ada yang lupa teman-teman Minyak perambusnya Belum dikasih Tapi udah harum banget Karena tadi pakai itu ya teman-teman Pakai daun pandan Nah ini saya kasih kira-kira Satu sendok teh lah Arum banget pokoknya ini nanti Ini saya tambahkan buat kakung Nah teman-teman nih udah jadi ya cendolnya Ini buat kakung Mau saya taruh di kulkas Dan ini mau saya persiapkan Buat mama Wek Tony Sama Yuna Sama saya Dan Rachel gak ada Sama pade roja gak ada di rumah juga Mau wek pakai es gak mak? Banyakin cawnya ya Nah teman-teman nih Cawnya ini kenyal banget teman-teman tuh Wow Pakai tape juga ya teman-teman Nah ini cendolnya Ini pakai air gulanya dulu Nah ini buat Mak Wek Gak pakai es ya teman-teman tuh Wow Saya pakai es ya teman-teman Saya udah gak clue Pengen pakai es ya teman-teman Tony pakai es ya teman-teman Tony pakai es ya teman-teman Nah cendolnya udah selesai Yuk kita minum cendol Di sana Mak Wek udah menunggu Menunggu-nunggu ngantin dong-ngantin Ini buat Tony Ini buat Tony Mantep tenan pokoknya Nah ini kena Mak Wek cocok Nanti kena kurang gue es Santernya kalo apa? Kera susu Segera rak? Segera Enakton Pintar Piti Ini gelasnya sebenarnya kurang gede Gelasnya kurang gede Gelasnya kurang gede Mantul Tos 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 � Nik Dia esnya itu es gula merah ya teman-teman semua gerdenan pokoknya pokoknya enak gedewi enak gedewi, ini kosong aku jarang beli kok mending bikin sendiri teman-teman enak-enak hmm ini mendengarkan cuacanya panas banget kok gini-gini emak pas ramai pikir kok orang bisa cari bahwa coblosan yang merasa bahwa coblosan enak-enak tajuknya enak enak-enak kudunya enak-enak enak-enak enak baru yuk enak-enak enak-enak aku mau nambah kuahnya ya teman-teman sama cendolnya hmm udah ternyekan teman-teman enak enak-enak enak-enak arojeru aro anu seri masuk angin masuk angin pilar baru kebanyakan ini menerima ini wani ngembi es asli alami alami gak pakai kemanis buatan juga nah disini kita udah minum segeran ya udah selesai, udah kenyang juga warak alhamdulillah, sampai disini dulu video dari saya, jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh